Sejumlah 1.518 kg beras, 300 liter minyak goreng palmina, dan ratusan paket sembako disalurkan oleh tim Satgas Julong Grup Peduli Banjir Sintang kepada korban terlampak banjir, Dina Sosial Kabupaten Sintang, Komunitas-Komunitas Budaya dan Polres Sintang. Hal ini disampaikan oleh Humas Julong Grup Sintang yang juga anggota Satgas Julong Peduli Banjir Sintang, Ronald Nainggolan, pada selasa 23 November siang. Menurut Ronald, setiap satu paket sembako yang diberikan kepada korban banjir terdiri dari beras, minyak goreng palmina, gula, mie instan, beberapa jenis bumbu dapur, dan lainnya. Sedangkan untuk penyaluran bantuan ke beberapa pos korelawan dan Dina Sosial Kabupaten Sintang, tidak berupa paket sembako, namun berupa drop beras dan minyak goreng. Ini Satgas Julong Peduli Banjir, sampai dengan saat ini telah merealisasikan bantuan dengan total 898 paket di 12 desa yang terdampak banjir, yang terdiri dari Kecamatan Bebelian, Kecamatan Sintang, Kecamatan Binjai Hulu, dan Kecamatan Dedai, agar bantuan yang diberikan selalu berguna bagi masyarakat yang berdampak banjir. Padahal isi paket sembako yang kami berikan yaitu beras, minyak goreng merek palmina, yaitu punya perusahaan sendiri, dan gula, serta bumbu dapur, dan mie instan. Yang difasilitasi oleh Dina Sosial, yaitu dengan jumlah 750 kilo beras dan 150 liter minyak. Ada juga yang kami lakukan bantuan melewati fasilitasi oleh relawan, dengan total yang sama, yaitu 750 kilo beras dan 150 liter minyak. Kepala Desa Penyak Lalang, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Akon, menyampaikan terima kasih atas sejumlah bantuan paket sembako yang disalurkan kepada warga. Dirinya berharap kerjasama yang baik dapat berjalan antara pemerintah desa dan perusahaan perkebunan yang berada di wilayah kerjanya. Kami pihak Desa Penyak Lalang mengucapkan banyak terima kasih kepada perusahaan Julung, yang mana telah membantu masyarakat korban banjir yang luar biasa. Semoga perusahaan Julung dan pemerintah Desa Penyak Lalang tetap baik bekerjasama. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Tiga perusahaan perkebunan sawit yang tergabung dalam Julung Group di Kabupaten Sintang, yaitu PT Grand Mandiri Utama, PT Wahana Plantation dan Produk, dan PT Agro Gading Sejahtera. Bantuan kembali disalurkan kepada korban banjir sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap warga yang tertimpa musibah. Dari Kabupaten Sintang, Henry Yono memberi tekan.